Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara meja dan kursi berhamburan di dalam ruangan dan penuh lumpur. Berbekal alat seadanya sejumlah guru berupaya menyingkirkan material lumpur sembari mengamankan barang di kelas yang masih bisa digunakan. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai kecil di belakang sekolah pasca hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Kemarin lagi ini memang tidak terlalu deras hujan, cuma mungkin di dalam yang deras. Makanya hujan kemarin itu di depan sekolah ini seperti sungai, karena pengaliran air di situ sudah masuk di sini di kolom ruangnya masyarakat. Kemarin itu tidak sampai masuk di kolom ruangnya masyarakat. Tetapi kemarin mencapai masyarakat saja kemarin itu takut mendekat ke sini. Pak dia bilang, kita takut jangan sampai kita terbawa arus. Peristiwa serupa juga melanda sekolah ini pada 26 Agustus. Pihak sekolah berharap pemerintah segera mencari solusi agar sekolah ini tidak menjadi langganan banjir. Selain menggaguh proses pembelajaran, juga mengancam keselamatan para murid dan guru. Abdi Febri Adi, Poli Wali Mandar, Sulawesi Barat